Hai selamat malam subscriber channel kawan horor malam ini Maman akan membacakan sebuah kisah ojol lebih tepatnya pengalaman horor taksi online kisah ini diangkat dari akun Twitter and horor psikologis berjudul asli penumpang ujung desa baik tanpa berlama-lama Mari kita masuk ke ceritanya dan kalian jangan dengarkan ini sendirian karena terkadang mereka tidak hanya hadir di dalam cerita Aji seorang sopir taksi online yang rajin memiliki kebiasaan memeriksa ponselnya setiap malam sebelum tidur bukan hanya karena ia berharap ada orderan tapi juga karena ia ingin memastikan tidak ada pesan penting yang terlewat suatu malam saat jarum jam menunjukkan pukul 10 sebuah pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal muncul di layar ponselnya Mas Aji saya butuh tumpangan ke alamat yang biasa jemput saya jam 11 malam ya Aji mengerutkan kening ia tak ingat pernah memberikan nomornya kepada siapapun apalagi menerima pesanan lewat WhatsApp biasanya ia hanya menerima orderan melalui aplikasi taksi online yang ia gunakan namun rasa penasaran menguasai dirinya ia membuka profil WhatsApp pengirim pesan tetapi hanya ada protoprofil bunga mawar yang tidak memberikan petunjuk apapun alamat yang disebutkan dalam pesan itu adalah sebuah rumah tua di ujung desa tempat yang sering ia datangi untuk mengantar penumpang Aji merasa ada sedikit kejanggalan namun karena ia belum mendapatkan orderan malam itu ia memutuskan untuk menerima pesanan tersebut lagipula ia selalu percaya bahwa rezeki bisa datang dari mana saja tepat pukul 11 malam Aji tiba di depan rumah tua yang dimaksud rumah itu tampak curam dan tak terawat dengan cat dinding yang mengelupas dan tanaman liar yang tumbuh di alamannya Aji membunyikan klakson beberapa kali namun tak ada tanda-tanda kehidupan di dalam rumah ia mulai merasa ragu dan ingin membatalkan pesanan namun saat ia hendak beranjak pergi pintu rumah terbuka perlahan seorang wanita paruh baya dengan rambut panjang tergerai muncul di ambang pintu wanita itu mengenakan kebaya sederhana berwarna putih namun auranya memancarkan keanggunan yang tak terbantahkan maaf Mas Aji saya terlambat sedikit ucap wanita itu dengan suara lembut Aji tertegun sejenak ia merasa ada sesuatu yang misterius dalam diri wanita itu namun ia segera tersadar dan mempersilahkan wanita itu masuk ke dalam mobil nama saya laras ucap wanita itu sambil menutup pintu mobil selama perjalanan laras hanya diam menatap kosong keluar jendela Aji mencoba mengajaknya berbicara namun laras hanya menjawab dengan singkat dan datar Aji merasa ada sesuatu yang aneh dengan laras namun ia tak bisa menjelaskan itu apa setelah sampai di tujuan sebuah rumah mewah yang terlihat sangat kontras dengan rumah tuanya di ujung desa laras membayar ongkos dengan uang pas dan mengucapkan terima kasih Aji memperhatikan laras berjalan memasuki rumah mewah itu dengan perasaan bingung sejak saat itu laras menjadi penumpang langganan Aji setiap beberapa hari sekali laras akan mengirim pesan WhatsApp dan meminta Aji menjemputnya di jam yang sama di tempat yang sama Aji pun selalu datang meski ia sering merasa ada sesuatu yang aneh dengan laras terkadang Aji melihat bayangan samar di wajah laras seperti wajah seseorang yang sudah lama meninggal namun Aji selalu berusaha mengabaikan perasaan itu dan menganggapnya sebagai imajinasinya belaka hari-hari berlalu laras terus memesan taksi Aji secara rutin lewat WhatsApp Aji pun selalu datang menjemputnya tanpa banyak pertanyaan meski ada rasa penasaran yang terus mengusiknya Aji berusaha untuk tetap profesional dan fokus pada pekerjaannya suatu siang yang terik Aji sedang menunggu penumpang di area parkir sebuah pusat perbelanjaan matanya tak sengaja menangkap sosok wanita yang sangat mirip dengan laras berjalan di kejauhan jantung Aji berdebar secara kencang ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kebetulan namun rasa penasarannya terlalu besar untuk diabaikan Aji memutuskan untuk mengikuti wanita itu dari jarak yang aman wanita itu berjalan dengan langkah pelan memasuki sebuah toko buku yang cukup ramai Aji mengikutinya masuk berusaha tidak menarik perhatian ia melihat wanita itu sedang membaca sebuah buku dengan serius Aji mencuri pandang ke arah buku yang sedang dibaca wanita itu dan terkejut melihat judulnya menghadapi kematian dengan damai rasa penasaran Aji semakin memuncak ia memberenikan diri mendekati wanita itu dan bertanya dengan suara pelan maaf bu apakah anda ibu laras wanita itu mendongak menatap Aji dengan tatapan kosong yang membuat bulu kutuk Aji merinding laras laras sudah meninggal beberapa minggu yang lalu jawabnya dengan suara dingin yang menusuk Aji terkesiap tubuhnya membeku seketika ia merasa seperti disambar petir di siang bolong pikirannya berputar-putar mencoba mencerna informasi yang baru saja ia terima ia teringat akan kejanggalan-kejanggalan yang ia alami selama ini namun ia selalu berusaha mengabaikannya maaf bu saya pasti salah orang ucap Aji terbata-bata sambil mundur perlahan wanita itu hanya menatap Aji dengan tatapan kosong lalu kembali fokus pada buku yang sedang dipacanya Aji merasa seperti sedang berada dalam mimpi buruk ia bergegas keluar dari toko buku hatinya dipenuhi dengan ketakutan dan kebingungan Aji segera mencari tempat duduk di area tempat jajanan ia memesan segelas kopi dan mencoba menenangkan diri namun bayangan laras terus mengandungnya ia tidak bisa percaya bahwa selama ini ia telah mengantar hantu Aji mencoba mengingat-ingat kembali setiap perjalanan yang ia lakukan bersama laras ia ingat bahwa laras selalu membayar ongkos dengan uang pas tidak pernah meminta kembalian ia juga ingat bahwa laras tidak pernah berbicara selama perjalanan hanya menatap kosong keluar jendela Aji juga teringat akan kejadian beberapa minggu yang lalu saat ia mengantar laras pulang saat itu ia melihat bayangan samar di wajah laras seperti wajah seseorang yang sudah lama-lama meninggal Aji mencoba melupakan kejadian itu namun sekarang ia menjadari bahwa itu adalah pertanda bahwa laras bukannya manusia biasa lebih dari itu Aji juga teringat saat laras keluar dari mobilnya ia tidak pernah melihat laras membuka pintu pagar rumahnya seolah-olah ia bisa menembusnya begitu saja Aji juga sering merasa bahwa hawa dingin yang aneh saat berada di dekat laras namun ia selalu mengaitkannya dengan AC mobilnya yang terlalu dingin ketakutan dan kebingungan Aji semakin menguncak ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak masuk akal pertanyaan demi pertanyaan muncul di benaknya siapakah laras sebenarnya mengapa ia terus memesan taksinya meski sudah meninggal apa yang ia diinginkan dari Aji Aji merasa harus mencari tahu kebenaran tentang laras ia tidak bisa membiarkan misteri ini terus menghantuinya ia harus menemukan jawaban atas semua pertanyaannya meskipun itu berarti ia harus menghadapi ketakutan terbesarnya Aji pulang ke rumahnya dengan perasaan kalut kabar tentang kematian laras terus berputar-putar di kepalanya ia merasa tertipu dihianati dan ketakutan ia mencoba menepis semua pikiran buruk itu namun bayangan laras yang pucat dan tatapannya yang kosong terus menghantuinya malam itu Aji tidak bisa tidur ia terus membolak-balikan badan di atas tempat tidur mencoba mencari posisi yang nyaman namun setiap kali ia memejamkan mata wajah laras muncul di benaknya rasa takut yang menyesakkan dadanya membuat Aji memutuskan untuk bangun dan mencari udara segar di teras rumahnya sambil menatap langit malam yang bertabur bintang Aji mencoba mengingat-ingat kembali setiap detail perjalanannya bersama laras ia ingat bahwa laras selalu memesan taksi pada malam hari antara pukul 10 hingga 12 malam ia juga ingat bahwa laras selalu minta untuk diantar ke alamat yang sama sebuah rumah mewah yang terletak di daerah elit Aji merasa ada sesuatu yang tidak beres ia tidak percaya bahwa laras yang tinggal di rumah tua yang sederhana bisa memiliki rumah mewah di daerah elit Aji memutuskan untuk menceritakan lebih banyak tentang laras ia kembali masuk ke dalam rumah dan mengingat-ingat serta melihat riwayat perjalanannya bersama laras ia menghitung jumlah perjalanan yang telah ia lakukan bersama laras dan ia terkejut melihat angkanya selama beberapa bulan terakhir ia telah mengantar laras lebih dari 20 kali Aji mencoba mengingat-ingat kembali setiap perjalanan itu selain fakta bahwa laras selalu membayar ongkos dan uang pas dan tidak pernah berbicara selama perjalanan ia juga teringat beberapa keanehan lainnya pertama Aji ingat bahwa laras selalu duduk di kursi belakang sebelah kanan Aji pernah mencoba mengajak laras untuk duduk di kursi depan namun laras menolak dengan halus kedua Aji ingat bahwa laras tidak pernah membawa barang bawaan apapun baik saat itu dijemput maupun saat ia diantar pulang ketiga Aji ingat bahwa laras selalu turun dari mobilnya sebelum mobil benar-benar berhenti Aji pernah mencoba menegur laras karena hal ini namun laras hanya tersenyum tipis dan mengatakan bahwa ia tidak ingin merepotkan Aji keempat Aji teringat saat laras keluar dari mobilnya ia tidak pernah melihat laras membuka pintu pagar rumahnya seolah-olah ia bisa menembus begitu saja Aji juga sering merasa hawa dingin yang aneh saat berada di dekat laras namun ia selalu mengaitkannya dengan AC mobilnya yang terlalu dingin kelima Aji ingat bahwa laras tidak pernah meninggalkan jejak kaki di tanah bahkan saat hujan beras sekalipun Aji pernah memperhatikan hal ini namun ia selalu menganggapnya sebagai kebetulan semua kejanggalan itu membuat Aji semakin yakin bahwa laras bukanlah manusia biasa ia merasa harus mencari tahu kebenaran tentang laras ia tidak bisa membiarkan misteri ini terus menghantuinya ia harus menemukan jawaban atas semua pertanyaannya meskipun itu berarti ia harus menghadapi ketakutan terbesarnya beberapa hari berlalu sejak Aji mengetahui kabar kematian laras ia mencoba melanjutkan hidupnya seperti biasa namun bayang-bayang laras terus menghantuinya tidurnya tak lagi nyenyak seringkali ia bangun di tengah malam dengan keringat dingin membasahi tubuhnya rasa takut dan cemas terus menggerogoti pikirannya suatu malam saat Aji sedang duduk di ruang tamu sambil menonton televisi ponselnya bergering sebuah pesan WhatsApp masuk dari nomor yang sudah sangat ia kenal nomor laras jantung Aji berdekup kencang tangannya gemetar saat ia membuka pesan tersebut Mas Aji saya butuh tumpangan ke alamat yang biasa jemput saya jam 11 malam ya pesan itu sama persis dengan pesan-pesan sebelumnya seolah-olah tidak ada yang berubah namun bagi Aji pesan itu terasa seperti ancaman yang mengerikan ia tidak bisa membayangkan harus bertemu lagi dengan laras apalagi setelah mengetahui bahwa laras sudah meninggal dunia Aji terdiam menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk ia ingin mengabaikan pesan itu namun ia takut jika laras akan marah dan mengganggunya ia juga merasa penasaran ingin tahu apa yang sebenarnya diinginkan laras darinya setelah berpikir panjang Aji memutuskan untuk tidak membalas pesan itu ia mematikan ponselnya dan meletakkannya di atas meja ia berharap dengan mengabaikan pesan itu laras akan mengerti bahwa ia tidak ingin lagi berhubungan dengannya Aji mencoba menenangkan dirinya menonton televisi namun ia tidak bisa berkonsentrasi pikirannya terus melayang pada laras dan pesan WhatsApp itu ia merasa seperti sedang diawasi seolah-olah laras ada di sekitarnya saat jam menunjukkan pukul 11 malam Aji mendengar suara ketukan di pintu ia terlonjak kaget dan menyatap pintu dengan perasaan takut ia tidak berani membuka pintu takut jika yang datang adalah laras ketukan itu terus berlanjut semakin lama semakin keras Aji menutup telinga dan kedua tangannya mencoba untuk tidak mendengarkan ketukan itu namun ketukan itu terus berlanjut semakin lama semakin keras Aji menutup telinganya dengan kedua tangannya mencoba untuk tidak mendengar ketukan itu namun ketukan itu semakin keras seolah-olah ingin mendobrak pintu Aji tidak tahan lagi ia berlari ke kamarnya dan mengunci pintu ia bersembunyi di bawah selimut berharap ketukan itu akan berhenti namun ketukan itu terus berlanjut membuat Aji semakin ketakutan akhirnya setelah beberapa saat ketukan itu berhenti Aji masih bersembunyi di bawah selimut tidak berani keluar ia menunggu beberapa saat memastikan bahwa tidak ada suara lain yang terdengar setelah merasa aman Aji keluar dari kamarnya ia membuka pintu dengan hati-hati namun tidak ada siapa-siapa di luar Aji melihat sekeliling namun tidak menemukan tanda-tanda keberadaan laras Aji merasa lega namun ia juga merasa bingung ia tidak tahu apakah laras benar-benar datang atau tidak ia hanya bisa berharap bahwa laras tidak akan mengganggunya lagi kejadian malam itu meninggalkan luka yang mendalam dalam diri Aji ia tidak lagi merasa aman bahkan di rumahnya sendiri setiap suara gemerisik atau bayangan yang melintas membuatnya terlonjak kaget tidurnya tidak nyanyap seringkali ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya keesokan harinya Aji memutuskan untuk tidak lagi bekerja sebagai sopir taksi online ia takut jika ia terus bekerja ia akan bertemu dengan laras lagi ia tidak ingin terlibat lebih jauh dengan dunia gaib yang tidak ia mengerti Aji mencoba mencari pekerjaan lain namun tidak mudah ia sudah terlanjur trauma dengan pengalamannya bersama laras setiap kali ia melihat mobil ia teringat akan laras yang duduk di kursi belakang menatap kosong keluar jendela Aji mulai menarik diri dari lingkungan sosialnya ia tidak lagi berkumpul dengan teman-temannya tidak lagi pergi ke tempat-tempat ramai ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah mengurung diri di kamarnya suatu malam saat Aji sedang duduk di ruang tamu sambil membaca buku ia mendengar suara langkah kaki di luar rumahnya jantungnya berdebar kencang ia mengintip melalui jendela namun tidak melihat siapa-siapa Aji mencoba menenangkan diri meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya saja namun suara langkah kaki itu semakin dekat semakin jelas Aji merasa seperti sedang diawasi seolah-olah ada seseorang yang sedang mengintainya tiba-tiba lampu di ruang tamu mati Aji terloncak kaget dan merabah-rabah dinding mencari saklar lampu namun saat ia menemukan saklar lampu dan menyalakannya ia melihat bayangan samar di sotot ruangan Aji berteriak ketakutan dan berlari ke kamarnya ia mengunci pintu dan bersembunyi di bawah selimut ia tidak berani keluar lagi sampai pagi hari keesokan harinya Aji pergi ke rumah seorang teman karibnya untuk sekedar bercerita panjang lebar tentang apa yang dia alami temannya itu mendengarkan cerita Aji dengan saksama lalu memberikan beberapa nasihat dan doa kepada Aji Aji merasa sedikit lebih tenang setelah berbicara dengan teman dekatnya tersebut ia mulai rajin beribadah dan membaca Al-Quran ia juga mulai membuka dirinya kepada orang lain menceritakan pengalamannya kepada teman-temannya perlahan tapi pasti Aji mulai bisa mengatasi rasa takutnya ia tidak lagi merasa diawasi tidak lagi mendengar suara-suara aneh dan tidak lagi melihat bayangan samar ia mulai bisa tidurnya nyak dan menjalani hidupnya seperti biasa namun Aji tidak pernah melupakan pengalamannya yang mengerikan itu ia selalu ingat bahwa ada dunia lain di luar sana dunia yang penuh dengan misteri keanehan ia juga selalu ingat bahwa ia harus selalu berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan orang lain selamat menikmati selamat menikmati